Hai semua selamat datang di channel aku Sebelum nonton videonya jangan lupa untuk kasih like dulu ya Dan dukung channel ini dengan cara subscribe Oh iya nyalakan juga notifikasinya ya untuk update terbaru Terima kasih Halo bebulik lagi di channel youtube ulun Orang banjar yang berpetualang ke kota Surabaya Namun sudah pandiran orang banwa keluar ini Artinya nah hari ini kita akan mereview makanan Kas lagi dari era Kalimantan Selatan Nah kalau semalam sudah membahas tentang Makanan kas di kota Barabay Kali ini kita jalan sedikit ya ke kandangan Nah di kandangan itu masih wilayah Kalimantan Selatan ya Jadi kita membahas tentang katupat kandangan Nah kayak ini penampakannya Pian lihat dulu Nah ini dia katupat kandangannya ya Nah biar makannya berasa seperti makan di sana Nah biasanya tuh di warung-warung nih Sama acilnya tuh dibalah kayak gini Dibalah jadi dua kayak gini Baik itu disiram kuah santannya Nah dan kada ingat Iwak haruannya Sepotong aja jin Dan banyak-banyak Beinget juga kalau lawan parut kita Nah ini tuh harganya 15 ribu aja Tiga biji katupatnya Dan sepotong iwak haruannya Hmm nyaman banget sudah bila makan kayak gini Ini tuh dijual di komplek PU dan berjualnya tuh pagi hari aja lah Jadi Pian dia mencari siang ataupun malam Kayaknya kan ada betamulun si dinnya Ini biar nyaman kita beri sambal Nah jadi ada rasa pades-padesnya kayak gitu Hmm ini penampakan yang namanya katupat kandangan Nah kuahnya tuh besantan banar kayak gini Nah kira-kira bubuhan yang pakar diet Pasti kawapang lah Mau hitung berapa kah ini kira-kira kalorinya Ayo aja kita makanan dulu lah Itu tadi ya Modelan katupat kandangan Ini adalah ciri khas di kandangan Tapi lu nukarnya ada di kandangan Ini nukarnya di berabaya aja Mumpung si ibu lagi datang ke Surabaya Nah ini dia ya katupat kandangannya Nah modelannya kayak gini Makannya kalau kalian pikir tuh dipotong-potong Kayak gitu lah Kayak biasanya kita makan ketupat Atau lontong kayak gitu Nah ini kada Nah kami tuh beisi ciri khas makan ketupat kandangan Ada yang ketujuh mungkin dipotong-potong Tapi lu ngera ketujuh Lu ngera ketujuhnya Cara yang kedua Nah sebelum kayak urun makan Kita tetesi dulu jeruk nipis Ini nyaman kok ditambah jeruk nipis nih Ini udah cukup sambal Harus berjeruk nipis ya Ini nanti sesinya ada dua ya Ini makan berat dulu Karena ada sesi cemilannya Yes Pulang dari Kalimantan Selatan Nih tetap nukarnya di berabaya Kita makan dulu Kita berdoa dulu Jadi cara makannya tuh Dikacak Nah jadi kami dikacak ya Kalau biasa ininya di Di remas-remas Kenapa? Ini dia remas-remas kan Diparahi? Iya makannya diparahi Jeruk nipis tadi Jadi limau Limau nipis Ayo kita campur-campur Sudah sedikit-dikit lah Berhubung makannya ini sedap benar Biar kalau terganggu Kita buka aja dulu kacamatanya Kalau makan kayak gini nih Ini nukarnya di berabaya Besusubuhan menukarnya ya Karena si Acil kan pesawatnya Sore Tapi berangkat tuh harus subuh Karena jadi banderanya tuh Dari rumah saya itu Beda sekitar Perjalanannya tuh Sekitar 4 jaman kayak gitulah ya Itu kalau jalanannya lancar Nah berhubung Bila tuh ya Tempat ulun ini kena banjir Kampung halaman ulun kena banjir Jadi banyak jembatan-jembatannya rusak Nah jadi kalau diprediksi 4 jam tuh pasti sampai Oleh karena itu Besusubuhan tuh lah Acilnya ya Ayo kita makan dulu lah Bekisah sambil makan Nah jadi Ini lawas bander ulun Kedemakan katupat kandangan Karena sudah setahun Setahun nih kita kan bulik Karena sudah setahun lebih Kedembulik Corona tupang lah Nah kita makan dulu lah Nih nah Nah Maham Hapuk benernya mani Hmm Sudah Saya cuman makan makanan khas Ngomong halaman ulun Berbiasa Indonesia Atau berbiasa Jawa Ada cucuk kan Jadi biar asa depat Ternyata rasanya kan Kita kayak bulik kampung Nah kita harus berbiasa Benua juga Hmm Jadi tuh Lamak banar Santannya lah Jadi ya menurang Kulesterol sih Jangan ancak-ancak makan ini Nah Ulun ke sahih lah Ini kadatahupang Parutnya orang-orang di Jepang lah Amun ulunnya Makan ketepat kandangan Pasti Mbahnya Agak lancar Tapi itu malah Kayak kamar mandinya Apalagi bila dimakan Subuh-subuh Pagi-pagi Itu nambah Iya sudah Nah buat Kekawanan yang Bukan orang Kalimantan Bukan orang benjer Tenang aja Karena ulun kasih Anunya Tekstnya di bawah lah Subtitlenya Biar kada bingung Nah Ini makan keren kawak Keren kawak pake sinduk Gak sebaka cowok kayaknya bang Harusnya minumnya Untes manis Bisanya Jual yang warung Sampai ya Sudah ya Iwaknya ini Iwak haruan Kalau Lam pernah berkisah Iwak haruan itu Iwak gebus Tapi lain Sampai sekali lagi lah Lain gebusnya Orang ke sini Bisa bayang sini Ambut-ambut Empat makan Senyamannya Iwak haruannya ini dipanggang Biar ibu Cara bolehnya Jual samannya Iwaknya geneknya Biasanya tuh ada bilah lidi Eh bilah lidi Ya bilahnya disini Nah Tapi ulun kan didepet Nah Nah ini Ini menukarnya ini Di komplek PU Di Komplek PU itu Pembangunan umum lah Di BDB Jadi ya Kenapa diberi nama Komplek PU Ya mungkin ya Itu karena Perumahan orang PU lah Tapi yang berjual Yang pegawai PU Tapi ada tau ini Ya sudah lah Nah Ini lain kayak Lontong sayur Lain lah Ini kayak Santannya tuh kayak Santan betan Jadi Memencarkan tempat Kandangan tuh Kata berjual di kandangan Jadi kandangan memang Aslinya lah Disitu Tapi di BDB Jadi ada berjual Di BDB Jadi ada jual-jual Cari Haji Pian Namanya Katupat Kandangan Nah Bila mampir ke Kalimantan Saya tentu Banyak pokoknya makan Makanan nyaman Tapi Harus tau Agak ber-ber-ber Banyak makan Nah kali ini Tapi harus tau Mana-mana aja Yang ciri khasnya Karena ini ada episode kedua Karena udah makan ini Episode Ngemil-ngemil Cantik Kita juga Nah Tapi Jajanannya Khusus jajanan Benjar Ngemil Ngemil Ulam Paknakan sedikit Demi sedikit Makanan yang Ngekas disana Ngemil Kalau dibawa nih Ngemil Tapi banyak Dumpang Karena satu kan Habis Benjir Habis Cantik-cantik Cantik Cemut-cemut Itu kena kawak Pasti Cimut lah Pades Cepor sih Ini 15.000 hejar Kanyang-kanyang Teka tepatnya Tiga Tadi Haruan Satu Ngeman Bener Sudih Nah Hidinnya Berjual-jual Lontong Selain Ketepat Jadi Behalet hari Ibaratnya Misalnya hari ini Ketepat Hidin esok Berarti lontong Menuh Insiden Nyaman Dupang Pagi Biasanya Banyak Berjual Jadi Sambil Jogging-jogging Gitu lah Bisa Pidn Nah Bisa Menukar Ketepat Jadi Ibaratnya Olahragipian Tuh Sia-sia Ay lah Kalau Membelah Raga Makan santan Ayo Sudih Mak Nyaman Bener Hapuk Lior Bepaluh Beli Mutan Untung Tapi Puas Makan Ngesudihai Buat Pian-pian Yang Belum Subscribe Nah Lakasih Subscribe Yang Di Surabaya Kan Di Kalimantan Kan Di Benjir Semunyakan Lasa Indonesia Raya Ulun Undang Lakasih Subscribe Channel Youtube Ulun Biar Ulun Semakin Berkembang Channel Youtube Nyalah Nen Awak Nya Awan Juga Yang Sudah Menonton Jangan Ketengat Komen Juga Dibawah Siapa Tau Ada Orang Satu Benua Jualah Dan Juga Like Dan Share Videonya Ini Biar Makin Banyak Tahu Katupat Kandangan Kayak Pemodilannya Nah Sudah Heilah Ulun Tentung Dulu Episode Pertama Video Ulun Selanjutnya Kita Nyemil Nyemil Dulu Bye Bye Sub indo by broth3rmax